Intro Oke guys, hari ini saya mau masak Bobor bayam hijau atau green spinach Seperti ini Bahan-bahannya sangat simpel dan gampang untuk memasaknya Dan ini sangat cocok sekali bagi kalian yang tidak punya banyak waktu Dan ingin makan makanan yang bergiji Oke bagaimana proses pembuatannya? Kita langsung saja mulai Let's start cooking Untuk masak bobor bayam hijau atau green spinach Di sini ada green spinach sebanyak 2 ikat Dan ini sudah saya petik kemudian saya cuci bersih Untuk bahan lainnya di sini ada onion yang ukuran besar 1 buah Garlic 3 buah 1 buah tomato Dan 8 batang red chili Selanjutnya ada vegetable oil Nanti saya gunakan secukupnya untuk menumis onion dan garlic Vegetable oil bisa diganti dengan sesame oil atau olive oil And then secukupnya white sugar Dan secukupnya coconut milk And then secukupnya salt atau garam Secukupnya flavoring penyedap atau chicken powder Untuk tomato Garlic, onion, and red chili The power while only slice Okay tomato Red chili, onion, and garlic sudah selesai Saya slice Selanjutnya di sini saya sudah siapin kuali Dan akan saya masukkan secukupnya vegetable oil Oke cukup Oke untuk onion dan garlicnya Saya akan tumis terlebih dahulu Jika kalian tidak suka ditumis Boleh langsung dimasukkan saja ke dalam coconut milknya Direbus langsung Karena saya lebih suka untuk onion dan garlic Ditumis terlebih dahulu hingga harum Oke This is the vegetable oil is hot Saya akan masukkan onion and garlic Aduk dan masak hingga garlic dan onionnya Mengeluarkan aroma sedap Dan berubah warna ke coklatan Ini sebentar lagi Aroma sedapnya sudah keluar Hanya saya akan menunggu Warna onion dan garlicnya sedikit gelap Oke untuk onion dan garlicnya ini sudah cukup Selanjutnya saya akan masukkan secukupnya white water Untuk airnya ini saya tambah lagi Jadi ini secukupnya saja air Dan sekaligus langsung saya akan masukkan coconut milk Oke selanjutnya Masak coconut milk hingga mendidih dan sambil diaduk Oke The coconut milk is boiling Saya akan masukkan tomato and red chili And then Add enough sugar Add enough salt Add enough flavoring Atau penyedap Saya akan masukkan Satu sendok teh Kemudian selanjutnya Saya akan langsung masukkan green spinach Oke semua bahan sudah masuk Aduk hingga tercampur rata Green spinach Green spinach ini saya akan masak setengah masak saja Not overcooked Tidak terlalu lembut Atau tidak terlalu masak Karena untuk green spinach Saya tidak suka terlalu lembut Oke ini saya akan tunggu sebentar lagi Oke ini green spinach Sudah hampir setengah masak Sekarang saya akan cek rasa Hmm sedap sekali Sedap sekali Ini sudah cukup Saya tidak perlu menambahkan apa-apa lagi Rasanya sudah pas Oke ini sudah setengah masak Green spinach Green spinach nya Seperti ini Ini sedap sekali Selanjutnya saya akan angkat Dan pindahkan Dalam mangkok Oke guys Masak bobor bayam hijau Atau green spinach Sudah jadi Sudah selesai Saya masak Seperti ini Selamat mencoba Semoga ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk share Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe